Kitab kuning sebenarnya satu istilah populer di Indonesia. Itu kuning, kertasnya yang kuning. Kenapa kuning? Kita lihat, dulu lampu redup-redup. Ada orang-orang yang membaca karena di rumahnya lampunya, belum ada listrik. Maka dia kalau ada malam belajar di bawah sinar bulan. Kalau kertasnya putih tidak jelas, maka dipilihlah kertas yang berwarna kuning. Ini juga mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan kitab kuning itu adalah kitab-kitab karangan-karangan ulama-ulama dulu. Yang ketika itu warnanya kuning. Kalau sekarang, kitab-kitab dulu yang ditulis dalam kertas warna kuning itu sekarang sudah warna putih semuanya. Karena sudah ada percetakan dan lain-lain. Jadi kitab kuning itu tidak ada kaitannya dengan kitab suci. Tidak ada kaitannya, cuma perbedaan dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Lalu mengenai kitab suci sendiri, Pak Kruis. Kira-kira kitab suci apa saja yang harus kita percaya? Kita sudah pernah berbicara bahwa sesuatu yang harus dipercaya itu adalah apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran, secara jelas ulama berkata, ada disebut, kita bisa berkata empat atau lima. Kita lihat. Allah berfirman, Kami menganugerahkan kepada Daud, Zabur. Zabur itu dalam bahasa artinya sesuatu yang tertulis. Nah itulah yang kemudian dinamai kitab Zabur. Kitab yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Daud. Tidak jelas sementara ulama berkata, bahwa kitab Zabur ini dianugerahkan dalam bentuk kitab. Jadi wahyu-wahyu, informasi Allah yang diberikannya kepada Nabi Daud, itu dalam bentuk kitab. Nabi Daud itu hidup di sekitar Palestine dan Syria sekarang. Dia hidup 1080 sebelum Masehi. Jadi itu Nabi Daud. Ada lagi Al-Quran menginformasikan Taurat. Taurat semua kita tahu dianugerahkan kepada Nabi Musa. Hidupnya 14 sebelum Masehi. Abad 14 sebelum Masehi. Nah, Taurat ini dianugerahkan kepada Nabi Musa. Tapi Al-Quran juga ada menyebut bahwa Nabi Musa juga diberi Al-Alwah. Alwah itu adalah bentuk jama' dari law. Law itu adalah sesuatu yang segi ampat terbuat dari kayu. Waktu Nabi Musa dianugerahi Allah itu, itu dianugerahi dalam bentuk kepingan. Kembali kepada kaumnya, dia dapati kaumnya menyembah sapi. Marah beliau. Dia campakkan Al-Wah itu sampai pecah. Isi dari Al-Wah ini atau Taurat ini tidak jelas. Allah hanya menjelaskan bahwa Fihi hudan wanur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maksudnya penerangan. Sementara ulama' berkata bahwa Al-Wah isinya ten komandemen. Ada sepuluh peringkat Tuhan. Itu di Al-Wah. Itu yang diberikan kepada Nabi Musa. Kita tidak tahu persis apakah Taurat yang ada sekarang yang menjadi perjanjian lama itu. Itulah yang diberikan kepada Nabi Musa atau tidak. Kita tidak bisa berkata itu pasti. Kita juga tidak bisa menolaknya. Kita hanya bisa berkata bahwa apa yang sesuai dengan Al-Quran kita terima. Apa yang tidak sesuai kita tolak. Apa yang tidak dibicarakan kita juga tidak bicarakan. Yang ketiga Injil. Injil wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Kita lihat firman-firman Allah. Informasi Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Yang jelas Injil yang ada sekarang bukan itu yang diberikan kepada. Kenapa? Karena menurut kepercayaan umat Kristiani. Injil yang ada sekarang ini yang terdiri dari Markus, Yohannes, Matius dan sebagainya itu. Itu ditulis oleh Markus, Yohannes atas ilham Tuhan menyangkut kehidupan Nabi Isa. Jadi dia kira-kira mirip dengan sunnah atau hadis. Sedangkan dalam kepercayaan umat Islam, Injil itu wahyu Allah, informasi Allah, tuntunan Allah kepada Nabi Isa. Sedangkan ini, jadi bukan itu yang dimaksud oleh ini. Walaupun saudara-saudara kita umat Kristiani percaya bahwa itu diilhami Allah sampai ditulis. Jadi yang keempat adalah Al-Quran. Kita akan bicara tersendiri menyangkut Al-Quran. Kita lihat sekarang. Ada tambahan. Di dalam surat sabi khismarabbikal a'la ada kalimat. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Kalau begitu ada yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ulama-ulama berkata, kita juga harus percaya ada kitab atau lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Sementara ulama berkata ada sepuluh lembaran, isinya tuntunan moral. Salah satu di antara isinya itu menyatakan begini. Seandainya putra Adam ini sudah punya dua lembah dari emas, dia masih mau yang ketiga. Kurang. Tidak ada yang memenuhi ambisi keinginan putra putri Adam, kecuali tanah. Kecuali kalau dia mati, stop ambisinya. Itu katanya ada di suhuf Ibrahim. Ya kita, ini informasi Al-Quran. Bagaimana kandungannya? Injil dia katakan ada cahaya, ada petunjuk. Zabur, saya kembali kepada Zabur. Zabur itu adalah, Di perjanjian lama sekarang ada yang dinamai Mazmur Zabur. Kita juga tidak bisa yakin persis apa itulah yang diberikan kepada ini. Karena kata Mazmur Zabur itu bisa berkata nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh Daud. Nah jadi kita cukup percaya bahwa Allah pernah memberi informasi kepada Daud, itu dalam bentuk buku. Kepada Musa, itu yang dinamai Taurat. Kepada Nabi Isa, itu yang dinamai Injil. Dan kepada Nabi Muhammad, itu yang dinamai dengan bermacam-macam nama. Dan juga ada kepada Nabi-Nabi yang lain, antara lain kepada Nabi Ibrahim AS. Saya kira itu menyangkut. Saya ingin bertanya dulu, ini lagi ada buku di depan saya. Percaya ini buku? Salah. Tidak ibu boleh, ibu tidak boleh berkata saya percaya ini buku. Karena ibu lihat. Sesuatu yang dilihat, yang dapat dirabah, Itu tidak dikatakan percaya. Saya tahu itu buku. Saya lihat itu buku. Ya kan? Nah ini dulu. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman, Rasul bersabda, percaya kepada kitab-kitab. Ada sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita, Tidak terabah, tetapi ada esensi di dalamnya yang harus kita benarkan. Sekarang, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Apa makna harus percaya padanya? Maknanya yang pertama, harus percaya, harus membenarkan dengan hati bahwa itu informasi dari Tuhan. Lihat Tuhan memberi informasi. Pernah dengar? Pernah dengar Tuhan memberi informasi? Tidak. Ah itu. Harus percaya, harus membenarkan bahwa kandungannya ini adalah informasi dari Allah. Itu satu. Yang kedua, informasi ini benar karena dari Allah. Kita mau tambah, informasi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberikan kepadanya kitab. Jadi Zabur sesuai dengan masyarakat yang dijumpai oleh Nabi Daud. E-Injil sesuai dengan masyarakat yang ditemui oleh Nabi Isa. Masyarakat bisa berkembang gak? Saya beri contoh lagi. Si A sakit. Dia ke dokter. Diberi obat, makan obat ini tiga kali sehari. Setelah seminggu dia datang lagi. Dipereksa oleh dokter. Bisa diganti obatnya atau tidak? Diganti obatnya. Ini sekarang kamu sudah lebih sehat. Dua kali sehari aja. Tidak usah minum obat itu. Dokter menyesuaikan tuntunannya sesuai dengan keadaan masyarakat. Ah begini juga informasi Tuhan kepada Nabi-Nabi. Hai Daud, kau punya masyarakat itu begini. Ini dia kerjakan, ini dia lakukan. Berubah masyarakat, kamu Nabi ini begini. Berubah lagi masyarakat. Sehingga setelah masyarakat mencapai kedewasaannya, datanglah tuntunan yang bersifat umum. Itulah Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu membenarkan yang lalu sekaligus mengoreksi. Itu makna percaya kepada kitab-kitab suci. Jadi boleh jadi sudah ada yang tidak sesuai dengan kita. Oh gitu. Iya. Boleh jadi yang tidak sesuai dengan kita. Saya kira ya. Lalu bagaimana tentang cara Tuhan nih. Cara Tuhan untuk berhubungan dengan manusia sendiri. Dalam Al-Quran, ini kita bicara wahyu sekarang. Ya kan? Kitab suci itu adalah informasi, adalah wahyu yang disampaikan Tuhan kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Quran menyatakan ada tiga cara Allah berhubungan memberi informasi pada manusia. Makanali basharan ayyukallimahullahu illa wahyan. Aumi warai hijab. Auyursila rasulam fayuhi biiznih ma'asyarakat. Allah tidak melakukan hubungan berbicara dengan manusia. Kecuali salah satu dari tiga cara. Yang pertama mimpi. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Ya? Itu wahyu. Informasi dari Allah. Perintah. Sembelih anaknya. Aumi warai hijab. Dia mendengar suara, tapi dia tidak lihat Tuhan. Itu Nabi Musa. Wa kallamallahu musa taklimah. Atau dia mengutus malaikat. Itu tiga cara. Dia mengutus malaikat. Wahai malaikat Jibril, sampaikan pada Nabi Muhammad ini. Bisa-bisa dia suruh malaikat yang lain. Tetapi kalau wahyu Al-Quran, itu dibawa oleh malaikat Jibril. Itu tiga cara. Orang bertanya begini, bisa enggak itu? Saya mau beri contoh. Ibu-ibu pernah tahu, pemirsa pernah tahu hipnotisme? Iya. Bagaimana itu caranya dia berhubung? Pernah lihat besi berani? Iya. Magnit. Magnit. Tahu apa yang dinamai telepati? Itu itah ya ahli ilmu jiwa. Ya telepati. Hubungan dari jauh. Saidina Umar pernah di Medina, lihat di jauh, di Syria sana. Dia lagi khutbah, terus berteriak, Ya Sariy al-Jabal, Wahai Sariy naik ke gunung. Suaranya didengar di sana tanpa alat. Itu telepati. Jadi ada itu. Allah menyampaikan sesuatu, dan Nabi yang menerimanya, itu terus tahu. Oh ini dari Allah. Saya beri contoh yang lain. Ibu biasa lapar ya, kita biasa lapar. Siapa yang beritahu Ibu lapar? Perut. Ada dari dalam, yang belum tentu bunyi. Ketahuan Ibu telat makan. Ada dari dalam, saya lagi lapar. Saya lagi haus. Kita tidak tahu siapa yang sampaikan itu. Itu naluri. Wahyu seperti itu. Hanya saja wahyu, yang bersangkutan yakin, bahwa itu Tuhan yang sampaikan. Itu sebabnya Nabi Muhammad misalnya, sudah tidak usah sampaikan itu. kami berikan kamu apa yang kamu kehendaki. Apa jawaban beliau? Kalau matahari diletakkan di tangan kanan saya. Ya kan? Karena yakin persis, bahwa yang menyampaikan ini Tuhan yang maha kuasa. Itu wahyu seperti itu. Begitu cara Tuhan berhubungan. Baik, ada yang langsung ingin bertanya, dengan Pak Kuraiz, tentang tema kita. Ibu. Iya. Aduh, ada yang mikrofon. Silahkan Ibu. Saya Haja Faridah. Saya ingin bertanya sama Bapak, tentang kitab tadi. Jadi, karena Bapak tadi sudah menerangkan seperti itu, saya rasa Ibu-Ibu, sama-sama seperti saya, sudah merasakan, bahwa ada kesatuan di situ, Pak ya. Di dalam dari Taurat, Zabur, dan Injil, sudah lengkap ke dalam Al-Quran semua. Sekarang begini Ibu, saya jawab dulu. Saya beri Ibu contoh tadi, soal obat. Ini sakitnya sekarang, begini, dia perlu obat ini. Sudah sehat. Apa obat yang lalu? Masih diminum atau diganti? Diganti. Kalau begitu, tidak semua apa yang ada di Zabur, ada di Al-Quran. Ada yang sudah tidak perlu lagi. Oh gitu. Ya toh? Dan, kita tambah, Al-Quran ini, dijamin oleh Allah, tidak mungkin berubah. kalau yang itu, tidak dijamin oleh Tuhan. Sehingga, dalam pandangan agama kita, dalam pandangan Al-Quran, itu kitab Taurat, Injil, ada perubahan. yang dilakukan oleh manusia, itu kepercayaan kita. Kalau orang lain mau percaya, tidak, tapi itu Al-Quran, nyatakan begitu. Nah, karena itu, Al-Quran, datang meluruskan, yang dirubah. Itu yang di dalam istilah Al-Quran, musaddiqan lima baina yadaihi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi juga, muhaiminan alaihi, menguasai, menyeluruh, sehingga, yang benar di sini, dia benarkan, yang sudah tidak berlaku, dia tidak berikan lagi, yang dilakukan perubahan oleh manusia, dia perbaiki. Bukan seperti itu. Nama saya, Haji Susi Pak. Begini, seperti tadi, Bapak sudah menjelaskan, bahwa Allah menurunkan kitab, pada zaman Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya ke Nabi Muhammad. Apakah, dari urutan itu, sampai akhir ke Al-Quran, Allah punya, punya satu tujuan gitu Pak, maksudnya, dengan tujuannya bahwa, Islam gitu. Jadi, cuma mungkin, harus melewati, karena kan melewati, masa-masa ini gitu Pak. Jadi, tapi pada akhirnya, kusempurnakan gitu. Islam jadi agama yang kur, jadi, apakah memang, sebetulnya Allah hanya menginginkan Islam gitu? Dari kitab-kitab yang sebelumnya. Itu saja Pak, terima kasih. Yang pertama, sebenarnya, semua Nabi, sejak Nabi pertama, sampai Nabi terakhir, ada prinsip-prinsip pokok, ajarannya yang sama. Kepercayaan. Semua mengajarkan Tuhan Maha Esa. Semua, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi, sampai Nabi Muhammad, sama. Semua mengajarkan, harus percaya malaikat. Semua mengajarkan, ada hari kemudian. Semua mengajarkan, harus percaya Nabi dan Rasul. Semua mengajarkan sholat. Walaupun caranya beda. Semua mengajarkan puasa. Semua mewajibkan zakat. Semua mengajarkan akhlak. Hormat orang tua wajib. Ini sama. Ini prinsip dasar sama. Tetapi, ada, ada, urayan-urayan, yang dibawa oleh Nabi-Nabi itu, yang rinciannya berbeda. Saya beri contoh. Kalau orang dewasa, masih perlu dibujuk makan. Tidak perlu? Tidak perlu. Kalau anak kecil? Harus. Masih perlu dipaksa minum obat? Tidak perlu lagi. Rincian ini, itu yang disesuaikan. Arahnya yang terakhir, adalah prinsip-prinsip dasar ini, dan semua ajaran ini, namanya Islam. Jadi Nabi Adam itu, bahwa Islam, yang sesuai untuk masyarakatnya. Tetapi, prinsipnya sama. Nabi Musa, Islam. Semua Islam. Jadi, arahnya itu Islam. Sempurnalah Islam itu, pada masa, Nabi Muhammad, waktu turun itu ayat, al-yonga akmal tulakunia. Sudah tidak perlu lagi ada tambahan. Tidak perlu lagi ada perubahan, dalam prinsip-prinsip. Saya kira jelas. Jelas sekali itu. Ada lagi mungkin? Ya Ibu, silahkan Ibu. Nama saya Ibu Hajaleli Necik Mongonsidi. Pak, saya mau nanya. Kitab Sabur, Taurat, dan Injil, itu dulunya dalam bahasa Arab, dan tulisan Arab. Yang kedua, kita sekarang membahas kitab. Sedangkan kitab Weda, dan tripitaka itu, tidak dibahas, itu dapatnya dari mana datangnya. Oke. Ya, ini kita. Eh, begini Ibu. Saya bisa jawab singkat, jawaban Ibu yang pertama begini. Saya tidak tahu, Ibu, bahasa Arab atau bukan. Hanya, kita bisa berkata begini. Al-Quran menyatakan, Wa ma'arsalna mir rasulin illa bilisani qawmihi. Kami tidak mengutus suatu rasul, kecuali dengan menggunakan bahasa kaum itu. Jadi, langasa Arab itu ada di lingkungan tertentu. Ada masa tertentu. Orang Arab itu, baru wujud, setelah wujudnya Nabi Ismail. Bapaknya orang Arab itu Nabi Ismail. Wafaknya orang Yahudi itu Nabi Ishaq. Ada di atasnya Nabi Ibrahim. Ada di atasnya lagi. Nah, jadi kalau Ibu tanya, itu bahasa Arab atau bukan? Saya tidak tahu bahasa Arab. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kita hanya wajib percaya empat atau lima yang disebut. Yang selainnya kita tidak wajib percaya. Kalau Ibu mau percaya, boleh selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya kan? Benar enggak ini? Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, benar. Tapi kalau bertentangan, saya tidak percaya bahwa itu kebenaran. Kita tidak dituntut percaya. Weda ini, ini. Tidak ada. Sama juga halnya kalau kita bicara Nabi. Nabi itu yang wajib kita percaya 25 Nabi. Buddha itu Nabi atau bukan? Kita tidak tahu. Kita tidak wajib percaya. Ya Tuhu ya? Karena Allah berfirman, di setiap daerah kami utus seorang pemberi peringatan. Tapi dia tidak diceritakan pada kita. Nabi menurut hadis ada 124.000 Nabi. Siapa itu? Kita tidak tahu. Ya Tuhu ya? Yang kita ketahui hanya 25. Yang kita disuruh percaya 25. Oke. Mungkin juga satu pertanyaan dari saya juga nih. Apa namanya? Pak Quraism. Sebagai seorang Muslim, kita bersandar kepada Al-Quran. Kalau kita sebagai seorang Muslim mempelajari kitab-kitab suci, agama lain itu dosakah kita? Tidak dosa. Bahkan di dalam Al-Quran ada diskusi, perintah, coba buka itu kitab suci. Hanya persoalannya begini. Sewaktu kita bicara dalam satu episode tentang ilmu. Ilmu ini kan banyak. Ada prioritas yang harus kita pelajari. Jangan pelajari yang tidak wajib, dan lupakan yang wajib. Jangan pelajari yang tidak perlu, dan merupakan yang perlu. Adalah keperluan kita terlebih dahulu mempelajari kitab suci kita. Kalau nanti sudah dipelajari dalam konteks perbandingan agama, tidak ada masalah. Oh gitu. Jadi harus ada misi tertentu juga dalam itu. Itu kan yang lebih penting dari sudut pandangan agama. Jadi Pak Quraism, ini sudah kita bicarakan empat kitab. Bagaimana kita menyikapi kitab ini, dan meletakkannya di kehidupan kita? Nah, Pak Quraism, menyikapi dari kitab ini. Kita ada empat kitab. Atau kita bisa bedakan. Ada satu kitab yang kita agungkan, kita percaya seluruh isinya benar. Ada tiga kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi ini, yang kita tidak tahu persis apakah yang ada sekarang ini masih itu semuanya, atau sebagian, dan lain-lain sebagian. Iya kan? Oke. Kita mau tanya dulu, bagaimana sikap Anda terhadap orang yang melecehkan Al-Quran? Kena hajar lah. Marah? Artinya marah. Marah ya. Hajar? Hajar. Oke. Walaupun orang itu tidak percaya Al-Quran. Sudara-sudara kita, umat Yahudi, umat Kristen, itu sebenarnya tidak percaya Al-Quran. Kalau dia percaya, dia masuk Islam. Maksudnya dia tidak percaya. Tetapi kita tetap tidak senang, kalau Mosin mau pukul, itu salah tuh kalau mau pukul. Kita tetap tidak senang, kita tersinggung kalau ada yang melecehkan Al-Quran, kalau ada yang melecehkan Nabi kita. Coba bawa perasaan Anda ini pada orang lain. Nah, bagaimana kalau kira-kira itu orang tidak tersinggung, tidak marah kalau kita lecehkan. Kan marah juga. Perlakukanlah orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau begitu, jangan lecehkan Kitab Suci Orang. Jangan lecehkan Nabi Orang. Jangan lecehkan ajaran orang. Al-Quran tegas menyatakan, Jangan kamu memakai sembahan-sembahan orang lain. Karena itu mengundang orang lain memakai kamu. Nabi bersabda, orang yang paling terkutuk adalah yang memakai bapaknya. Sahabat berkata, Adakah anak yang mau maki bapaknya? Dia bilang, ada. Bagaimana? Dia maki bapaknya orang lain. Anak bapak yang dimaki itu maki bapaknya. Jadi sikap kita, sikap kita harus hormati juga. Silahkan Anda ini, tapi jangan halangi kepercayaan saya. Hajar tadi segera marah ya? Tidak, tidak. Tidak boleh. Hajar itu bukan menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan. Nah, itu satu. Sikap yang kedua, bagaimana sikap batin kita? Bagaimana sikap benak kita, yang tidak harus kita sampaikan pada orang, menyangkut Kitab-Kitab itu. Nah, kita berkata begini, kalau sesuai dengan Kitab Suci Al-Quran, kita anggap itu benar. Kalau tidak sesuai, kita anggap salah. Kalau kita tidak tahu sesuai atau tidak, kita diem saja. Jelas. Tapi jangan maki, jangan lecehkan, jangan robe, jangan injak. Ya kan? Jangan umumkan di luar ini salah. Itu tidak boleh. Karena kita harus menjaga hubungan interaksi yang harmonis. Jelas ya? Karena itu kembali ke iman NT juga. Kalau NT gak mentergoyahkan, berarti bahaya nanti urusan. Ya kan? Kadang-kadang darah tinggi mungkin. Robat. Robat. Nanti berobat. Nanti pun. Baik. Untuk sesi episode kita kali ini, sudah kita bahas tentang tema kita itu, tentang Kitab-Kitab Suci. Mungkin bisa kita simpulkan untuk mengakhiri acara ini? Iya. Kalau kita ingin simpulkan bahwa kita harus percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkomunikasi dengan hamba-hamba pilihannya dan menyampaikan informasi menyangkut adanya Kitab-Kitab. Kitab-Kitab itu merupakan wahyu-wahyu Tuhan yang harus kita percaya kebenarannya dan kesesuaiannya dengan masyarakat yang bersangkutan. Kandungannya selama bersumber dari Allah pasti benar, tetapi dalam keyakinan kita ada sebagian diantaranya yang sudah tidak berlaku, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kita, ada lagi karena ada campur tangan manusia, sehingga berubah dari apa yang dikerendaki dan yang diturunkan Allah. Nah itu tadi, kita menerima percaya itu selama sesuai dengan Kitab Suci, dan kendati kita tidak percaya, kita tetap harus menghormati orang-orang yang percayainya.